... Setelah mendapatkan perawatan intensif di Ruang Ricu Piniri Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh, kondisi mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah dilaporkan mulai stabil. Mantan orang nomor satu di Aceh ini difonis terpapar COVID-19 setelah mengalami lemas dan demam tinggi. Dari layar monitor Ruang Perawatan Zaini Abdullah alias Abu Dotto terlihat mulai bisa bergerak dan duduk di tempat tidur. Rumah Sakit Zainal Abidin, Banda Aceh, menyatakan kondisi Abu Dotto mulai stabil setelah sebelumnya mengalami sulit nafas. Lelaki berusia 81 tahun ini difonis terpapar COVID-19 setelah mengalami lemas dan demam tinggi Rabu kemarin. Disambangi Ketua PKK Aceh, DIA RT Idawati, Abu Dotto terlihat sudah bisa memberi respon baik dan sudah bisa duduk di ranjang rawatannya. Dr. Hendra Zufri mengatakan kondisi Abu Dotto kini mulai stabil dan dikategorikan pasien dengan gejala sedang. Sudah naik, kemudian kemudian hari ini sudah lebih nyaman, tadi saya makan pagi juga sudah habis. Meski mulai stabil, pihak rumah sakit masih belum mengizinkan Zaini Abdullah untuk menjalani perawatan medis di rumah. Zaini Abdullah adalah mantan Menteri Kesehatan Gerakan Aceh Merdeka dan menjabat sebagai gubernur Aceh setelah memenangi pilkada tahun 2012 lalu untuk periode 2013-2017. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh.